Selamat pagi, sahabat rimba Pagi hari ini kita akan belajar memindahkan kelanceng atau lebah trigona ke dalam kotak buatan Jadi yang kita pindahkan adalah kelanceng yang masih di alam Kali ini tempat kelancengnya ada di bambu ini, ini adalah pintunya Ini adalah propolis, propolis yang ada di sekitar pintu trigona Cara ini bisa diterapkan kalau kelancengnya di hutan, biasanya di kayu atau di batu dan kali ini adalah di bambu Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama Pertama adalah membelah sarang alami untuk dipindah ke dalam kotak dengan alat seadanya Nah, begini Ini adalah koloni kelanceng yang kita masuk Setelah kita dapat, kita langsung pindahkan telurnya, ini adalah bipolen dengan madunya Bipolen kita masukkan Kemudian Kemudian Ini adalah telurnya Telur yang masih muda Telur yang masih muda berwarna coklat yang sudah tua ini berwarna putih begini sudah mau menetas Masukkan telurnya Jangan terbalik ya, ini adalah bagian atas Yang menghadap ke atas, kita hadapkan ke atas Karena kalau dari terbalik ini Ini nanti telur yang muda bisa mati Jadi yang atas tetap dihadapkan ke atas begini Telur yang sudah tua Dibetok untuk menjatuhkan lepah-lepah anak yang masih muda Supaya ikut masuk Jangan lupa ratunya dimasukkan Ratunya Belum ketemu Ini adalah lepah yang masih muda Bapah masih muda Juga diikut masukkan disini Dengan cara diketuk begini tadi Nah ratunya Ini dia ratunya Ini adalah ratunya Bentar Nah Ini adalah ratunya Nah ini Ini adalah ratu Kelanceng Jenis trigona levisep Levisep Tergona jenis kecil yang biasanya ada di Tersebar banyak di Indonesia Nah itu dia Sekarang mari kita pindahkan ratunya Madunya 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 ini bisa diikutkan sebentar Ini adalah ratunya tadi Sehingga saya mindahkan ratu Tidak usah dipegang pakai tangan Tapi cukup di Tutup saja Nah Ratunya sudah masuk ke dalam Tidak usah di Masukkan Masukkan Terus Propolis Untuk menampilkan plastik Ini Kasih Propolis ke dalam Untuk supaya cepat Membangun sarang Nah Propolis ini Supaya Kelanceng ini Cepat untuk Membangun sarang Terus Jangan lupa Di pintu masuknya Oleskan Propolis Terus Lubangnya Nah Ini Propolis ini Gunanya adalah untuk Memancing Kelanceng nanti Supaya Masuk Yang sudah Terbangan Karena dipecah tadi Bisa masuk kembali Dengan mencium Bau Propolis ini Selalu tutup Dengan plastik Ini Plastik ini Fungsinya adalah Untuk memudahkan Mengontrol Dan supaya Kalau bisa Dilihat-lihat Bisa dikontrol Tidak Tidak Mengganggu Kelanceng yang ada Di dalam Taruh begini Sudah Siap Taruh di tempat Semula Dan Kita lihat Kelancengnya Akan masuk Sendiri Karena Mencium Bau Propolis tadi Kelanceng yang tua Yang Beterbangan Karena Kita Pecah Bambunya Akan masuk Mencium Bau Propolis Tadi Nah Oke Oke Demikian tadi Sahabat Rimba Semoga bermanfaat Begitulah Cara memindah Kolonilbah Kelanceng Atau Apis Trigona Dan caranya Tidak sulit Silahkan Silahkan Sahabat Praktekan Ini bisa Dipraktekan Kalau Sahabat Ditinggal Di dekat Yang Hutan Di Hutan Ini bisa Dipraktekan Di Di sarang Alami Yang ada di hutan Yang ada di Pohon Ataupun Di Batu Batuan Semoga bermanfaat Sahabat Rimba Bermanfaat 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 Ini adalah contoh yang sudah jadi Sudah dipindahkan Nah itu ratu yang terlihat Ratunya Ini adalah tempat dipolen Ini sudah beberapa minggu kita pindahkan Jadinya seperti ini Telur yang baru Terima kasih telah menonton Tidak 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 Tidak